Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto menjelaskan rencana besar pemerintahannya untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah melalui program makan bergizi gratis. Program ini menjadi salah satu prioritas utama dengan tujuan memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dini. Prabowo mengoreksi isilah program makan siang gratis berganti dengan isilah makan bergizi gratis. Alasannya karena banyak anak-anak yang masuk sekolah pada pagi hari dan pulang sebelum siang. Mengutip Kamis 23 Mei 2024, Prabowo mengatakan anak-anak yang masuk pagi hari sarapan yang bergizi bukan hanya makan siang. Ini penting karena mereka sering pulang sebelum jam makan siang. Menurut data yang Prabowo pelajari, sekitar 25 persen anak-anak di Indonesia mengalami kurang gizi. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan berdampang negatif pada masa depan bangsa. Ia mengatakan anak-anak kita adalah masa depan bangsa. Mereka harus mendapatkan gizi yang cukup untuk tumbuh dengan sehat dan pintar. Lebih lanjut, Prabowo juga mengunggapkan bahwa program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah telah sukses berjalan di 76 negara lainnya. Oleh karena itu, Indonesia berpotensi menjadi negara berikutnya. Ia mengimplementasikan program makan bergizi di sekolah-sekolah. Ia mengatakan, dengan memberi makan bergizi untuk anak-anak, kita dapat meningkatkan kesehatan, kemampuan belajar, dan semangat mereka. Kita telah melakukan uji coba di beberapa daerah, adapun hasilnya menunjukkan hasil yang positif. Berikutnya, Prabowo menjelaskan manfaat dari program makan bergizi tersebut. Yaitu anak-anak yang malas ke sekolah menjadi lebih rajin, menjadi lebih fokus pada pelajaran dan kesehatan mereka membaik. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai simulus untuk pembangunan ekonomi lokal, terutama di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten kota. Di mana, pengadaan makan bergizi tersebut akan menggunakan para pelaku ekonomi terkait di DNA. Sementara dalam hal anggaran, Prabowo optimis bahwa negara mampu mendanai program makan bergizi gratis ini. Ia mengatakan, mengenai organisasi yang akan menangani program ini masih dalam tahap pertimbangan. Yang penting adalah skema dan sistemnya berjalan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga tidak ada kebocoran dalam pelaksanaannya.